Halo sahabat edukasiku Materi pembahasan kita masih mengenai Menyederhanakan bentuk aljabat Kita perhatikan soal berikut 8 disini ada tanda kurung Dikali dengan 3x ditambah 4 Dikurangi 5 Dikali 4x Dikurangi 6 Cara menyelesaikannya Kita ingat-ingat operasi hitung Bilangan Yang pertama kali diselesaikan yaitu Kali bagi tambah kurang Disini dalam soal ini ada perkalian Di dalam tanda kurung ini dimaksudkan 8 dikali Maka yang kita kerjakan dulu adalah Ini yang perkalian 8 dikali Nah untuk perkalian dengan menggunakan tanda kurung seperti ini Kita kalikan dengan Angka 8 dulu semua yang ada di dalam kurung Ini dikalikan dengan ini Kemudian ini dikalikan dengan ini Kita selesaikan ya 8 dikali 3x Jawabannya 24x Kemudian ditambah 8 dikali 4 32 Lalu dikurangi 5 dikali 4 20x Kemudian negatif 5 dikali negatif 6 Maka hasilnya positif Negatif dikali negatif Hasilnya positif 30 Setelah bentuknya menjadi seperti ini Setelah bentuknya menjadi seperti ini Tidak ada tanda kurungnya Maka yang kita ingat adalah Yang variable dijadikan 1 sama dengan variable Yang konstanta dijadikan 1 dengan konstanta Karena disini variablenya hanya 1x Maka tidak perlu mencari variable yang sama Hanya x saja yang kita tulis terlebih dahulu 24x Disini adalah tandanya negatif 20x Kemudian konstantannya ditambah 32 Ditambah lagi 30 Lalu yang ada variabelnya dihitung dengan yang ada variabelnya Yang konstanta dihitung dengan yang konstanta Ini 24x dikurangi 20x Hasilnya adalah 4x Lalu 32 ditambah 30 Hasilnya 60 Maka ini adalah jawabannya Menyederhanakan bentuk aljabar yang seperti ini Yang pertama kita ingat dikalikan dulu Ada tanda kurungnya disini Dikalikan Kemudian yang ini juga dikalikan Jika ada tanda kurung begini Ini artinya adalah perkalian Maka setelah dikalikan Dicari yang sama variabelnya Yang dijumplah Yang sama variabelnya Yang variabel dengan variabel Yang konstanta dengan konstanta Maka akan ketemu jawabannya 4x ditambah 60 Begitu jawabannya Sangat mudah dan singkat Semoga teman-teman bisa memahaminya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya